What's up baseball fans, welcome back to Time Out Hampir aja clean sweep kalau Miami bisa mencetak 2 poin lagi Tapi itu hanyalah stats yang sangat aneh dan gue hanya ingin share ke kalian semua But game pertama yang kita akan review adalah Los Angeles Lakers nih Yang berhasil mengalahkan Portland Trailblazers dengan skor 111.88 Ini merupakan kemenangan pertama Los Angeles Lakers di NBA Playoff Sejak 17 Mei 2012 Jadi udah lama juga nih fansnya Lakers gak merasakan kemenangan di NBA Playoff Tapi hari ini yang pasti kita harus kasih kredit ke defense-nya Los Angeles Lakers Kita tahu biasanya Blazers itu averagenya di atas 120 poin Hari ini mereka tahan 88 poin Perimeter defense Lakers hari ini wah gila sih Cemerlang banget nih menjaga 3 point shotnya para pemain Portland Trailblazers Dan juga Alex Caruso menurut gue defense-nya bagus banget dan guard-guardnya Lakers berhasil meredam Damian Lillard hari ini dengan 18 poin saja Walaupun memang game ini sebenarnya udah selesai tadi di quarter ke-3 Karena quarter ke-4 tuh udah garbage time banget Quarter ke-3 itu Portland masih hanya 50 poin-an aja Dan sayangnya juga Damian Lillard terkena cedera di quarter ke-3 Dimana dia mengalami dislocated finger dan akhirnya Lakers aman di quarter ke-4 No damn time di quarter ke-4 Dan hari ini Lakers menurut gue make a statement sih Untuk Portland Trailblazers kita tahu di game pertama orang udah overreact semua Dia bilang wah Lakers akan kalah nih Lakers akan kalah di seri ini Tapi Lakers hari ini bener-bener kasih statement bahwa mereka masih bisa dominan banget Walaupun LeBron James hanya 10 poin aja Menurut gue ini sign yang luar biasa banget ya Jadi Lakers gak perlu LeBron yang mendominasi pertandingan untuk memenangkan sebuah game di playoff LeBron 10 poin tapi Lakers tetap menang dengan margin 23 poin So you think about that menurut gue itu luar biasa banget sih statsnya Nah lalu disini juga AD Anthony Davis berhasil bounce back Dimana dia kita tahu menerima sekali banyak kritikan pedas di game pertama Hari ini berhasil mencapai 31 poin dalam 29 menit Dan dia hari ini terlihat lebih agresif untuk attack the rim So ini good sign juga untuk para fans Lakers Kita tinggal lihat aja nih apakah AD bisa keep up di game-game berikutnya atau tidak Lalu juga ada KCP yang bounce back setelah kita mungkin ketawain dia dengan stats 1 poin, 1 rebound, 1 assist Tapi hari ini dia berhasil mencatat 16 poin untuk Los Angeles Lakers Oke itu untuk Lakers sekarang kita pindah ke Portland Menurut gue Portland hari ini dari awal game aja tuh udah gak ada apa ya Udah gak ada energinya gitu menurut gue Dan juga North Cage, Whiteside, Melo hari ini kayak Bener-bener kayak gak ada semangatnya untuk bermain Melo hanya 2 poin aja Jadi ini gue gak tau apakah Portland ini udah seneng bisa menang game pertama Jadi lupa harus main game kedua dan masih ada 3 game yang mereka harus menangkan untuk move to the next round Tapi ini jelas kita harus lihat bagaimana adjustment yang akan dilakukan oleh Coach Terry Stotts untuk game ketiga nanti Karena menurut gue agak susah juga kalau mengharapkan Damian Lert untuk mencatat 40 poin setiap gamenya Ini harus jadi team effort jadi pemain-main lainnya pun harus step up Dan terakhir update untuk Portland tentang Damian Lert yang dislocated dari fingernya Damian udah mengeluarkan statement bahwa dia akan tetap bermain Apapun situasinya nanti untuk di game ketiga Soalnya se-good sign untuk para fansnya Portland Trailblazers Oke sekarang kita akan pindah ke Houston Rockets nih Yang berhasil mengalahkan OKC Thunder dengan skor 111.98 Dan ini merupakan satu-satunya prediksi gue yang salah hari ini Dan gue mungkin masih meng-underestimate nih kekuatannya Houston Rockets Dan menurut gue Houston Rockets mungkin adalah defense yang terbaik mungkin di NBA saat ini dengan semua line up-nya mereka Cukup kaget mereka bisa menahan lagi OKC Thunder di bawah 100 poin 98 poin ini OKC Thunder nih Dan hari ini X-factor-nya untuk Houston Rockets adalah Daniel Haas Jr. dengan 19 poin Harden sedikit struggling dengan shotsnya dia bersama Eric Gordon Eric Gordon 0.10 3 poin shotnya sedangkan Harden 2 dari 11 3 poin shotnya Jadi combine adalah 2 dari 21 Tapi Harden tetap bisa membuat impact yang besar di lapangan dengan pergerakannya dia Dan juga dia mencetak 9 assist dan 0 turnover Bisa bayangin gak? 0 turnover untuk James Harden Gue jarang banget, gue gak even inget kapan terakhir James Harden itu punya game Where he played dan dia hanya 0 turnover Itu luar biasa banget untuk Houston Rockets tapi gak boleh lupa juga Jeff Green dan juga Austin Rivers Dari Bencher Rapets, dari Bencher Rapets juga solid banget masih hari ini Serta P.J. Tucker 4 dari 4 corner 3 point shotsnya So menurut gue ini adalah salah satu tim yang berbahaya banget di Western Conference Confident level mereka tinggi banget Walaupun masih belum ada Russell Westbrook Harden and the Rockets are playing really well Menurut gue kalau mereka bisa keep this up Kayaknya setelah gue prediksi kalau Ocasee yang akan lolos dari series ini Gue melihat, gue gak yakin dengan pilihan itu lagi Karena kayaknya Rockets bisa aja go through to the second round Dengan 4-1 menang atas Ocasee Thunder kalau seperti ini terus ya Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang Ocasee Thunder Hari ini SGA 31 point Tapi Chris Paul hal ini masih struggling, malah struggling hari ini Dimana dia mengeluarkan statement bahwa game ini dia yang salah Karena Ocasee bisa kalah Tapi menurut gue masih banyak lah susah lah untuk memerhentikan Rockets saat ini Gue juga kalau jadi pelatih Billy Donovan Agak pusing sih bagaimana semua pemainnya Rockets itu Memang dalam performa yang oke banget Dan mereka tuh kayaknya udah klik banget chemistry-nya menurut gue Sehingga memang ini membuat Ocasee kayaknya agak kaget juga Dan kita tahu Ocasee tidak diperhitungkan dari awal Memang di awal season cuma 0,2% untuk masuk ke NBA playoff So, kita harus lihat nih Chris Paul, Steven Adams, man Dan itu step it up for the Ocasee Thunder Sekarang kita akan pindah ke game ketiga yaitu Milwaukee Bucks nih Yang berhasil memenangkan pertandingan dengan score 111-96 atas Orlando Magic Milwaukee Bucks menang jauh atas Magic Tapi gue gak convinced dengan performancenya mereka di lapangan menurut gue Ioannis oke 28 poin, 20 rebound Tapi Gue agak kurang yakin ya Gue gak tau kenapa Gue pas nonton Milwaukee itu kayak Wah ini tim kayaknya bisa di kalahin sih Kayak gitu loh gue feelingnya kayak gitu loh Hari ini memang hanya Nicola Fusufis aja Yang mencetak poin untuk Orlando Magic Dia mencetak 32 poin Dan Bucks tuh memangnya shut down the other players Cuma Terence Ross dan gue lupa siapa lagi ini berhasil mencetak 12 poin Selain itu semuanya di bawah 12 poin sih Jadi they try to get Biarin aja lah Nicola Fusufis yang menggila Yang lainnya penting kita shut down semuanya Seperti itu tadi sih kalau boleh strategi defense-nya dari Milwaukee Bucks Tapi unsung hero-nya memang untuk Milwaukee Bucks hari ini adalah Pat Connaughton yang berhasil mencetak 15 poin Dia energinya juga luar biasa banget ya untuk Milwaukee Bucks But the all-star, maximum contract player, Chris Middleton Where is he now? Dia cuma mencetak 2 poin aja 1 dari 8 field goal-nya So Giannis sih tadi sebenernya menurut gue bagus banget ya Bagaimana dia distribute the ball untuk teammates-nya dia Tapi tembakan teammates ini harus masuk nih Apalagi Chris Middleton Udah 2 game 5 dari 20 untuk Milwaukee Bucks So gue gak yakin tuh sama team Milwaukee Bucks ini Gak tau kenapa gue punya feeling di game ketiga nanti tuh bisa kalah loh Si Milwaukee Bucks ini dari Orlando Magic Ataupun gamenya masih bisa tipis-tipis aja gitu Jadi sebagai the best record in the NBA Mereka harus lebih dominan sih Karena kita tau memang beberapa akhir atau akhir-akhir ini memang Milwaukee Bucks ini kayak ada something yang not in sync gitu menurut gue sih So itu dari Orlando Magic melawan Milwaukee Bucks Sekarang kita akan pindah ke Miami Heat Yang menang 109-100 atas Indiana Pacers Miami Heat mungkin adalah tim terbaik menurut gue saat ini di Eastern Conference Ayo pada agree atau tidak bisa tulis di comment section di bawah Kemistrinya luar biasa banget menurut gue tim ini Semuanya tau role-nya mereka di tim ini Dimana juga tadi kalo gue bilang kenapa kemestrinya bagus Gorendra bisa kasih CPR Tapi kita ambil bincangan deh ya ke Jimmy Butler Itu memperlihatkan bahwa memang tim ini Apa ya Satu connection Satu koneksi lah menurut gue gitu Dan hari ini yang luar biasa adalah Bam Adebayo Walaupun offense-nya dia sedikit struggling Tapi defense-nya dia luar biasa banget untuk Miami Heat Dia plus 19 Dan dia menurut gue adalah Probably the best individual defender in the Eastern Conference right now Top scorer memang adalah Duncan Robinson tadi Duncan Robinson kayaknya bawa pertama cepet banget ya Dapet 2 foul Tapi setelah itu dia ngamuk Selesai dengan 24 poin 7 dari 8 3 point shots-nya Lalu Golan Dragic juga masih bagus banget untuk Miami Heat Karena ini selesai dengan 20 poin And Jimmy Butler Dia tuh kayaknya memang happy banget ya Bermain di Miami Heat Dia tadi mengeluarkan statement bahwa Ya dia bisa menjadi dirinya dia sendiri di Miami Heat Dia mau dikatain orang Dia mau dikatain teammate-nya Ataupun dia mau marahin teammate-nya lain Itu juga semua bisa menerima Dan sehingga itu bisa membantu performanya Jimmy Butler Yang selesai dengan 18 poin hari ini untuk Miami Heat Dan menurut gue Eric Spolstra ini memang pelatih yang pintar banget Dia belum perlu buat adjustment menurut gue di seri ini Tapi dia tuh udah nemuin Apa ya Rotation yang bagus Dan juga pieces-pieces yang bagus lah untuk tim ini Dimana menurut gue juga Tyler Hero ini bagus loh Walaupun dia tadi tembakannya mungkin gak gitu Tinggi presentasenya Tapi yang pasti defense-nya dia Ini bisa menjadi pemain defender yang bagus ke depannya sih menurut gue So kita gak boleh lupa juga Gue hampir lupa Andre Igu Dalla tadi ya Bloknya juga mantep banget itu Oke Untuk Pacers Gue gak tau kenapa menurut gue Pacers itu offense-nya boring banget Mereka kebanyakan ISO Ngabisin shot clock Lalu juga kayaknya gak ada offensive apa ya Pahal talentnya banyak loh Ada TJ Warren Victor Oladipo Justin Holliday Malcolm Brock Dan Milstern Dan menurut gue Harusnya offense-nya mereka tuh lebih bagus daripada ini Tapi Gue gak tau kenapa mereka tuh suka banget ya main ISO Dan juga kayaknya Gak suka attack the mismatch Menurut gue itu Beberapa kali gue lihat Mereka tuh Kalo si Master Turner udah dijaga sama guard Mereka tuh gak suka attack Gak suka attack gitu Jadi Menurut gue Nate McMillan nih harus menemukan sebuah Strategi baru untuk offense-nya mereka Kalo gak mereka akan kesulitan Atau mungkin juga mereka akan disweep oleh Miami Heat nantinya Oke Itu untuk Review game playoff hari ini Kemarin ini prediksi gue 3-1 Bener lagi Jadi rekornya sekarang adalah 7-5 Besok ada 4 game Gila ya tiap hari 4 game Di NBA Game pertama Raptors lawan Nets Gue akan go with the Raptors Easy Lalu Nuggs lawan Jazz Ini gue agak bingung nih Kayaknya Mike Conley besok bisa bermain di game ketiga Jadi Hmm Kayaknya gue besok milih Denver Nuggs deh Untuk menang Untuk mengambil take the lead 2-1 Karena menurut gue Besok masuknya Mike Conley Mungkin Jazz perlu sedikit Apa ya Sedikit adjustment Mungkin dengan masuknya Mike Conley Karena menurut gue Kemarin Pas si Dalvin Mitchell jadi PG Itu lumayan bagus Lumayan efektif Untuk Utah Jazz And then Ada Celtics lawan Philly Kayaknya Celtics akan menang 3-0 nih Waduh Oke Besok Celtics Akan kembali mendominasi Karena kalo gue liat Memang main body language nya Para pemain Sixers Udah jelek Tapi Gue bisa aja salah Seperti biasa kan Gue bisa prediksi berlawanan Tapi gue besok prediksi Celtics akan menang Lalu yang terakhir Clippers gue Gue tau Clippers gue Memang offense nya lagi struggling banget Dan juga si Mavericks ini Confident levelnya lagi tinggi But then it'll win tomorrow Menurut gue Kalo besok Clippers kalah Mereka akan kalah di series Makanya besok Gue memilih Clippers aja deh Clippers gue Please menang lah besok Please lah PG Main yang bagus besok Dan nembak yang bagus Oke itu untuk prediksi gue besok Jadi gue pilih Raptors Nuggets And then Celtics And the Clippers Next Kita akan ngomongin tentang Hasil draft lari Kita akan ngomongin top 3 aja ya Kalian bisa liat hasilnya disini Tapi yang pasti yang pertama adalah Minnesota Timberwolf nih Berhasil mendapatkan pick number 1 Jadi tadi di low D'Angelo Russell jelas happy banget Dan juga Carl Anthony Towns Gue berdoa Gue gak usah ngeliat Dia putusnya apa Gue Ya mereka butuhnya wing player sih menurut gue Tapi gue pengen mereka mengambil Lamelo Ball Please take Lamelo Ball Karena menurut gue D'Angelo Russell Dan juga Lamelo Ball Itu akan seru banget gak sih Dua-duanya bisa nembak Dari mana aja Backcourt partner itu I think it's gonna be fun For Minnesota Timberwolf So itu pilihan gue Untuk Minnesota Mereka Wah kalau bisa ada Minnesota tuh Talentnya udah ada sih menurut gue Tinggal Tambahin beberapa lah Menurut gue D'Angelo Russell yang cat Gonna be really good sih menurut gue Next season And then Nomor 2 ada Golden State Warriors Mungkin Orang pengen Lamelo juga ke Golden State Warriors Atau mungkin juga Ada yang milih Anthony Edwards Karena Anthony Edwards dan juga Lamelo Ball ini Diprediksi bisa nomor 1 Atau nomor 2 ya Tapi Karena menurut gue Si Warriors ini Butuhnya Big Man Bisa aja Nomor 2 ini di trade Mungkin dengan Dipaketkan dengan Andrew Wiggins Itu bukan menarik Mungkin tim lain Karena menurut gue Mereka butuh pemain Yang sudah bisa langsung Berkontribusi sekarang Karena kita tau Timelining untuk Staff Curry Draymond Green Dan juga Clay Thompson Itu harus sekarang Dia gak bisa nunggu Kayak 2-3 tahun lagi Mereka Kalau mau win championship Dia gotta win it now Karena pemain-mainnya Sudah mulai berumur So The best pick menurut gue Untuk di trade Dengan Big Man Yang sudah berpengalaman Dan bisa langsung berkontribusi Untuk Golden State Warriors Itu just Menurut gue Lalu Pick nomor 3 Charles Hornets Wah Charles Hornets Dapet aja nomor 3 ya They need a Big Man Menurut gue They need a center Mungkin power forward Karena kita tau Guard-nya mereka Udah ada Terry Rozier Kalau gue bilang Mungkin I'll be top in Dari Ohio State Or they gonna pick Onyeka Okongwu Dari USA Itu 2 pemain Big Man Yang diprojek Untuk bisa masuk ke top 5 So 2 pemain itu Mungkin bisa jadi option Untuk Charles Hornets Kedepannya Oke Seperti biasa Ada San Antonio Sports Yang bisa dapet di nomor 11 Ini gue yakin Mereka bisa aja Menjadi tim Yang mengambil pemain Salah satu yang Sleeper nih Di NBA Draft Tahun depan Karena Menurut gue Mereka scoutingnya Jelih banget sih Biasanya Dan juga nih Agak aneh nih Draft kali ini Karena mungkin Gak ada draft workout Mereka gak main di NCAA Kita gak bisa menilai Draft stocknya mereka Siapa yang naik Siapa yang turun Jadi ini akan menjadi Draft yang mungkin Paling tricky banget Kita gak tau Siapa yang akan bagus Siapa yang gak akan bagus Sampai mereka bermain Di NBA game Sebenernya Karena juga tahun ini Gak ada summer league Jadi kita gak bisa menilai Jadi Ini akan menjadi Sesuatu yang menarik banget Kita lihat nanti Dan ini akan jadi Di PR Untuk semua scoutsnya Para tim Untuk bisa menilai Pemain dengan benar Oke guys Untuk time out Hari ini itu aja Thank you banget Yang udah menonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Again so peace 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 I'll see you guys I'll see you guys